Bisa panggil ST itu, UST itu gimana ceritanya? Sama Dulkemit pun namanya kan bukan Dulkemit asalnya. Itu masyarakat itu melihat saya ternyata tidak seperti kasat lantas. Jadi melihat saya justru sebagai UST. Jadi memang karakter itu Dulkemit kenapa seorang polisi kok gayanya selengean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kesempatan hari ini, saya Kombes Arbanto selaku Khabit Tumas, Polda Jawa Tengah akan membawakan podcast Polda Jawa Tengah. Tepuk tangan. Kita jargon dulu. Ya, jargon. Jargonnya podcast polisi ini cateng ya andanya. Satu, dua, tiga. Polisi ini cateng, aku sedulurmu. Lagi. Satu, dua, tiga. Polisi ini cateng, aku sedulurmu. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang suami nakep dan ganteng-ganteng. Ya, mungkin netizen sekalian sudah kenal ya. Jangan yang bersangkutan jatuh saya perkenalkan. Satu adalah Aibda Kukuh Kun Binario alias Dul Kemit. Iya. Iya. Keputusan. Beliau ini adalah Pintara, Laulintas, Pores Purworejo bagian Turjawali. Iya. Kemudian, satu lagi adalah Kompol Ayu. Luangi, Kompol Ni Ayu, Fitriah, Faca, SHMH alias? U.S.T. U.S.T. Adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2009. Saat ini beliau berdinas sebagai Kasat Lantas di Polesta, Manggla. Luar biasa. Yang satu, Kasat Lantas yang satu. Anggutanya. Anggutanya. Jadi ada sedikit permasalahan. Kalau U.S.T. berserta Bapak Kabit itu sekolahnya di gedung-gedung. Nek om dul ya. Biasa ngisor pring SPN Prokertong. Lalu polisi juga kan? Polisi. Polisi lulur, polisi. Iya, saya ada. Ada ini. Ada puisi. Bukan puisi. Pantun. Apa ini, Nang? Untuk U.S.T. dulu. Pantunnya begini. Buah kedondong. Buah manis. Cakup! U.S.T. tampil di sini tampak lebih manis. W.S.T. Saya, saya, ini U.S.T. api. Dajal om dul. Nah, saya, dan. Oke, saya, saya. Nah, wais ketemu. Kita jawab saya. Gedam-gedut tadi kecapi. Cakup! Dujur kemik gendut seperti sapi. Bagian kurang enak lor. Oke, sebelum kita mengenal beliau berdua ini, coba kita lihat bagaimana tampilan beliau di dunia media sosial. Tampilkan. Ini, ayo nih pasar. Dengarin, kejadian pasar. Wais, aku lagi untuk duit Ake. Ayo, cepat. Tidak, sep. Sep. Tadi Pak helm, sep. Eh, orang sakit, sep. Tenang baik. Kok ada yang kecewakan polisi? Eh, ini kegelang. Kasar lantasi. Ape ada dul kemit. Tuh sebenarnya. Sopo ngerti. Ini lagi. Polisi sep. Sopo. Sebut namanya dul kemit. Mesti aman. Ayo, cepat. Ayo, 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 ayo. Tenang tuh. Kurasa dipikir. Tuh ada-tahun apa yang kembali? Kak E, ada dulurku. U.S.T. Taran ya. Tidak, nanti dulu. Suwira ketemu loh. Gini, yuk. Ada salah dulu aku ini. Ya Allah, dulurlah aku. Kenapa ganteng? Karena bapak gak pake helm, tetep saya tirang. Komedinya singkat, namun berisi. Ini pesan dan kesan mereka berdua sangat bagus kepada masyarakat atau netizen ya. Saya langsung saja penda pertanyaan. U.S.T. dulu. Apa-apa ya? Panggil U.S.T. ya. Walaupun kompol ya. Siap, komandan. Kita yang agak gemeter ini. Baru kali ini podcast. Bersama beliau ya. Kombes dulu. Kombes. Sekolah ini. Gedung, komandan. Gedung jugur-jugur dulu. Amin. Oke, lanjut ya. Bagaimana? U.S.T. ini bisa tampil di media sosial dan bisa membawa inspirasi bagi polisi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, mohon izin Bapak. Sebelumnya saya bersama rekan saya, Dul Kemit, memulai proses kita membuat konten itu sebetulnya tidak sengaja. Tidak sengaja, betulnya. Jadi, saya kebetulan kasat lantas Dul Kemit waktu di Purworejo yang bersangkutan anggota saya. Terus ada lagi satu rekan kami, Pak Babin Herman yang merupakan anggota Humas. Ya, saat itu Pak Babin ini memang sudah sering membuat konten-konten, tapi belum include sama kami gitu. Jadi, di situ saya sudah melihat talenta dan kompetensi dari Pak Babin dan Dul Kemit ini luar biasa. Dan ini adalah salah satu peluang dan momen untuk membuat hal-hal baru. Karena sekarang ini kan untuk mengedukasi masyarakat itu lebih mudah diterima melalui video. Alhamdulillah, dengan hal itu sekarang ya kita agak-agak terkenal ya Dul. Ya, sekarang Dul Kemit. Ya, gimana awalnya ini bisa tampil ini? Bersama UST ini? Nah, ini ada sedikit perwilangan. Perwilangan, betul kemudian. Ah, Paul sudah melatih nih dan. Jadi gini kemudian, dan sedulur ke semuanya yang ada di polisi ini jateng, bahwasannya sekarang ini media sosial diminati seluruh orang kemudian. Jadi baik Genset, Kaula Muda, Sepuh Pini Sepuh, nah itu semuanya sekarang pakai gadget. Nah, sekarang ini untuk menyampaikan pesan harga tip mas, lebih mudah lewat sosial media. Dan karakternya terutama sekarang ini apa sih kita pakainya komedi. Karena basic kita memang sering guyonan komedi yang mudah dapat dicerna dan dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat seluruhnya. Tapi disini juga karena waktu itu kenapa bisa dipanggil UST? Itu karena komedi itu mesti butuh talent wanita cantik. Terutama, nah beliau ini gak cantik kalau aku tak jak, sebetulnya gitu. Nah ini mempunyai asal lantas cantik dan juga mau berperan, berbuat kita aja gitu. Sek, se, 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 apa? Bentar, bentar ya. Ya, sebentar. Kok bisa panggil ST itu, UST itu gimana ceritanya? Sama Dul Kemit pun namanya kan bukan Dul Kemit. Nah, kalau ST dulu gimana? Ya, jadi dulu ceritanya awal mulanya adalah konten kita yang pertama Bapak itu terkait dengan bulan puasa. Itu siang-siang minum ST. Jadi setelah kita membuat konten itu kami bertiga bersama Pak Babin itu selalu membaca komentar-komentar netizen gitu kan. Mantap yuh ST, mantap yuh ST. Akhirnya dari komentar-komentar itu mereka sendiri yang membentuk kami untuk membuat ikon-ikon. Contohnya UST, itu dari netizen. Kemudian seperti Pak Babin sendiri, dia setiap tampil itu menggunakan helm dan motor. Motor tua yang berwarna merah itu yang sering dilihat. Nah ternyata netizen itu mencermati hal-hal apa saja yang menjadi ikon dari masing-masing peran kita di konten. Pak Babin kok helmnya tidak dipakai, Pak Babin tasnya mana, motornya mana kok nggak dijatuhin gitu. Jadi ternyata yang membentuk kita itu perannya adalah netizen sendiri. Iya, jadi bagaimana netizen menilai kami itu kami kemas dan kita buat itu menjadi sebuah ikon. Akhirnya UST keluar dari Bapak. Ya, dari Bapak. Sambil Bapak. Sambil Bapak. Sambil Bapak. Bapak ST dikasihkan ke Bapak. Kedul Kemit saat itu. Yang tidak puasa Dul Kemit. Sekarang gimana Dul Kemit? Kok namanya bisa di Dul Kemit itu gimana? Nah ini jadi Dul Kemit itu kita kan memang orang Jawa kemudian. Jin Bapak orang Jawa. Namanya biasa kalau orang Jawa itu mesti melihat Daldul-Daldul. Itu anak laki-laki. Jadi karakternya Dul Kemit itu dibangun karena anak-anak orang Jawa dipanggil Dul. Terus kenapa pakai Kemit di daerah saya itu ada sungai namanya Kemit. Saya pernah jatuh di situ. Hampir mau inalilahi sebetulnya itu. Nah terus akhirnya karakter itu terbangun. Dan sekarang ini Dul Kemit gak pasti gak pernah jadi peran yang paling enak. Kemudian Bapak gak pernah jadi yang terbuli. Duda anak satu gak pernah dapet judul. Nah buat sedulur KPS yang nonton polis ini jateng. Langsung mendaftar jadi mama Etoleo. Nyiklan. Secara itu saya itu terkesan dengan ini. Dul Kemit anaknya terima rapor gitu. Wuh paling mengesal sekali. Udah anaknya dimarahin, dijelak-jelak gitu. Ternyata rapor Bapaknya. Mungkin itu sama dengan kehidupan nyata mungkin. Itu asli apa? Nyata atau fik tip? Nah ini buat sedulur polis ini jateng. Sebetulnya kita bikin konten itu seperti sama UST. Yang pertama banyak netizen yang komentarnya ada yang miring, ada yang gak. Sebetulnya kita itu bikin konten gak pas dari puasa ya. Iya. Cuma memang ditayangkan dan jangan salah ya. Konten itu hanya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sebetulnya kehidupan sehari gak seperti itu Bapak. Sebetulnya Om Dulkomiti api-api banget. Itu loh Bapak. Jadi gak pernah yang anu neko-neko ya. Tidak seperti dalam karakter itu ya. Tidak ada. Tidak ada. Pembentukan karakter siap. Istilahnya untuk mengedukasi masyarakat lebih mudah menggunakan karakter. Ya media karakter itu. Di sini mau menanyakan lagi. Momet saya bertanya. Tim Hore ada yang mau tanya? Nanti lho. Oh nanti ya. Ya oke. Jadi gini. Bagaimana memisahkan nanti kan berduanya UST sama Dulkomit ini sudah jadi influencer ya. Kalian ini menggunakan pakaian dinas ya. Jadi uniform polisi. Bagaimana memisahkan antara tugas polisi dan influencer kan kalau di jalan-jalan di pasar. Pak Dulkomit. Apalagi lewat pasar itu. Balai Dono. Betul. Sehingga pakaian rame banget. Akhirnya waktu itu. Itu sebagai kasal antas. Kasal antas Rorojo. Itu padahal belum masuk televisi kemendan. Apalagi sekarang anggotanya. Ya Turghawali. Pengaturanlah di situ. Ternyata orang pemudik baik dari Jakarta, dari wilayah barat maupun timur Surabaya. Bikin macet kepingin foto sama Om Dulkomit. Akhirnya sama Bayu Ditarilah Suruh Jakati. Jadi tidak boleh ngepam. Nah ini termasuk salah satunya. Jadi Om Dulkomit juga saya sendiri sebagai anggota asal antas sangat-sangat gimana ya. Tidak bisa berkata-kata sekarang ini. Sebetulnya orang mengatakan Om Dulkomit artis sebetulnya tidak. Ya sebetulnya bukan artis tapi ya inilah sebagai gambaran contoh. Sebetulnya polisi juga bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan lawakan komedi yang mudah dimengerti dan dapat dicerna Bapak. Nah itu. Terus yang antara memisahkan tadi pertanyaannya memisahkan antara influencer dan tugas. Nah kita ini sekarang ini ada tugas memang dari banyak sekali. Baik dari Mabes, Polda, membuat konten-konten kreatif. Konten-konten yang berbau harga amtip mas. Tapi jangan salah, sebetulnya semua polis ini jateng bahwasannya kita membuat konten tidak mempengaruhi dari jam kerja. Jadi selesai kerja, tidak ada tugas ngawal, tidak ada tugas turjawali. Kita membuat konten edukasi yang nanti dibawakan kepada masyarakat. Mas Dul ini tukang ke awal ya? Ya, enggak Bapak, tukang ke awal. Siapa ini? Ya semuanya ya, nanti kalau boleh mau ngawal-ngawal silahkan. Jadi ada sedikit juga, ini Bapak, kemarin juga karena Purworejo itu dekat dengan bandaranya Bapak. Sekarang ini Om Dul ngawali artis dan juga ngawali sama menteri-menteri. Aku mintanya sama Om Dul kemit, bukanya Pak Menteri, termasuk Pak Sandiaga itu kemarin. Aku pingin sama Dul kemit. Jadi Pak Menteri, kita enggak minta foto Pak Menteri, tapi Pak Menterinya yang minta foto kita. Jadi sekarang Purworejo itu punya pengawal garis artis. Jadi dia mengawal artis, dikawal... Minta foto? Minta foto Pak Menteri. Ya, sekarang USD, gimana? Memisahkan antara polisi dan influencer. Apakah ini bisa disinkronkan dan jadikan satu ya? Iya, begini Bapak. Jadi bagi kami sebenarnya memang basic kami itu suka guyon awalnya gitu. Jadi manfaat yang saya rasakan sekali, khususnya ketika saya menjabat Bapak, itu apabila ketemu masyarakat, misalkan di jalan, khususnya kita ada hal-hal pelanggaran kasat mata gitu kan, kita berkewajiban untuk memberikan himbawan. Ibu helmnya, tolong dipakai gitu. Itu masyarakat itu melihat saya ternyata tidak seperti kasat lantas. Jadi melihat saya justru sebagai UST. Wah ada UST! Jadi ketika saya membuat konten bersama Dul Kemit, sekarang UST berdinas di Magelang itu. Jadi disitu netizen sudah komen, wah sekarang UST dekat sama Dul Kemit, mau ada konten lagi. UST jaganya di mana? Nanti saya lewat. Jadi lebih sangat-sangat membantu saya ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi mereka itu melihat saya tidak hanya sebagai polisi, tapi juga sebagai karakter UST. Jadi tidak merasa bahwa, wah ini petugas polisi takut gitu. Jadi lebih-lebih dekat lagi. Bahkan pernah saya patroli naik sepeda motor, ini kejadiannya di Pores Demak, saya lagi patroli pagi. Itu ada tukang bangunan sedang gali got di pinggir sekolah. Saya lagi patroli, dia tidak hormat. Buka saat gitu tidak, tapi malah, wah UST gitu. Jadi kasat lantasnya hilang, tapi malah UST. Nah sekaligus saya pernah juga sama Pak Babin, Pak Herman itu. Waktu itu kan waktu di Mandalika. Saya buat konten juga sama beliau. Jadi pada saat kita buat konten Pak Babin balapan di Mandalika itu, ya buat ribut di sana, buat ribut rame orang pengen foto di Mandalika. Ya, alhamdulillah. Hai Pak Babin. Tadi kita panggil di podcast, Polisi Naval dan Jatuhu. Oke lanjut. Ini, saya mau tanya, konten-konten yang dibuat oleh kalian itu harus betul-betul menjaga ya etika profesi, etika sombat santun di media sosial, bagaimana mensinkronkannya di media ini. Kemudian untuk supaya tidak, salah kan ini kan kita polisi, kalau polisi kan, wah buat konten ini takut salah. Buat konten, apa lagi di media platform tertentu yang sifatnya, yang menunjukkan suka-suka, hura-hura dan sebagainya. Gimana batasan-batasannya? Kalau terkait dengan pembuatan konten, Bapak, tentunya kita tetap mengacu dan berpedoman kepada aturan yang berlaku di Polri. Jadi ketika kita membuat itu sudah kita konsepkan terlebih dahulu. Kita memiliki tim, yang mana tim itu terdiri dari kameramen, kemudian pembuat naskah. Jadi di naskah itu saya bersama rekan-rekan sudah membaca dan memahami, oh ini nanti kita begini ya, begini, begini. Jadi kita sudah memiliki batasan-batasan yang jokes-jokes yang bisa ditayangkan ataupun tidak, karena audiens kita ini umum. Ada anak kecil, ada orang tua, ada anak muda, sehingga kita tidak pernah jokes yang mengarah-ngarah yang ke negatif. Jadi karena bersifat umum dan kita juga sebagai anggota Polri, kita pastikan bahwa itu sesuai dengan prosedur yang ada di Polri. Kemudian sebelum konten itu ditayangkan, kita selalu berkomunikasi dengan pimpinan kita, apakah konten tersebut dapat ditayangkan atau tidak. Jadi sudah ada wakam. Sudah ada. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali sama Dulkebit, karena jokes-jokesnya ini kadang nyerempet-nyerempet juga. Gimana membangun karakter itu supaya tidak salah ini? Jadi memang kalau saya sendiri sebagai Dulkebit itu karakter yang memang dibikin untuk usil pembuat onar, tapi memang di situ nanti ada penslen, suatu solusi yang dikedepankan oleh Polri sendiri. Solusi yang efektif. Jadi memang karakter itu Dulkemit kenapa seorang polisi kok gayanya selengean, yang selalu bikin onar. Memang kita memberikan edukasi lewat komedi, karena sekarang ini orang kalau yang sudah bosan ya, terlihatannya ya sedulurku polisi ini jateng, sudah biasa nanak buat komedi, tapi memang karakter Dulkemit ini dibikin dan dibentuk memang orang selengean, suka bikin onar, tapi di situ memang nanti ada solusi yang untuk kepolisiannya. Ya, solutipnya. Oke, ini barusan Pak Dulkemit menyampaikan tentang karakter yang kita tantang, dia membangun karakter dalam komedi sesaat, tapi dia pakaian dinas. Gimana, Dul? Ini makanya, ini makanya saya tadi dibentuk di podcastnya Polisi Jateng, izin pendan kok pakai pakaian dinas, jadi karakternya Dulkemit gak ngerti, Nah, kita coba karakternya Om Dulkemit, tidak pakai baju-baju yang biasa saja. Ambilin jaket, yang menurutnya. Nah, yang tadinya polisi sekarang jadi Dulkemit. Betul? Sekarang sudah bisa bebas. Bisa bebas. Bisa ngomong. Rake tangki jaketnya Pak Kadipat. Rake lur-riki lur asli. Nah. Karena ada asin-asinnya. Karena ada asin-asinnya. Berbaiki di pesan permak banyak orang. Nah, ini. Nah, gini. Nanti ini, coba buatkan ini komedi sesaat ya. Coba buat komedi yang sifatnya inspiratif, informasi, dan membangun calling system buat pilkada di Polda Jawa Tengah. Sebentar, Dan. Calling system, kulkas, Dan. Kulkas. Kulkas apa, Di? Dingin. Kulkas, Dan. Betul ya. Ya, sifatnya seperti kulkas. Ya, betul. Ya, calling system membuat dingin. Kulkas itu membuat apa? Membuat dingin. Oh, ya benar ya. Nah. Bisa di karakter itu gemet nih. Buat, supaya komedi ini bisa menjadi calling system ya. Buat Jawa Tengah, supaya pilkada ini aman. Ah. Terus isi menelur. Ikining-kining, kok no panganan. Kok ini UMKM opo-opo tak jajalis ya? Izin, Bapak? Ya. Eh, sementara kita baca dulu. Ini punya sama ini. Nih, kita coba ya. Jadi di sini memang ada pasport kese polis ini jateng. Oh, no makanan edul gemet ini ngelih. Ini usah raja pasal lagi. Ini, coba kita cekan. UST? Enaknya pakai ST juga ini. Enak. Timburi. Tidak. Nah, ini Om Dul Kemit nanti coba membuat karakter Dul Kemit bersama UST ya. Tapi sekarang ini karakternya UST karena dia pakai seragam ranggu jaket, lagi jaketnya Pak KDW no asuran sini lur. Kita coba bikin ya. Sik, Sik, Dul. Apa? Kok aku penasaran pesanin nandiki yuk? Nah, ini UMKM ini. Ini memang kok ditampilkan di sini. Untuk apa ini, Komendan? Ini kita dari podcast Polis ini jateng. Komendan. Kita memperumuhkan UMKM di sini gratis dan diharapkan para pemilik UMKM dapat menampilkan perumuhnya di sini. Ini satu kentang Mustafa punya nyonyali. Nyonyalnya. Kentang ini terbuat dari kentang diek dengan pilihan dan berbagai pilihan rasa. Original, pedas, terdapat varian lain seperti kacang teri dan dijamin uenah. Nah, ini. Kita coba cicip yuk. Cicip. Wuh, enak itu. Coba ya. Gaya. Mangan karo kabit humas. Sopo ngerti lor. Beli yuk nanti jadi kapolda lor. Amin. Amin. Nanti bisa dihubungi nomor WA 081-225-82442 Tergiat tertulis di bawah ini. Atau di Instagram di kita atkarisa.com Terus ini pas waktu podcast kayak gini ada makanan gini bayar nomor mboten dan gratis seluruh. Nah, buat setelah itu semuanya. Terbuka umum ya. OMKM yang untuk masyarakat khususnya ada di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada umumnya. Nah, kepingin podcast polisinya jateng ketemu om dulk med nginiki yuk. Gratis ditampil kini nginiki. Ada Kripik juga. Ini kalau Kripik ini dari Bu Dewi. Bu Dewi. jualnya di kantin samsat Semarang Barat ini tdk ada rempey ada sambat bisa dihubungi di nomor 08 52 2506 8180 nah kita nanti coba yuk setelah itu kita coba satu lagi telur ini telur asin kerupuk telur asin ini punya burinah burinang bener-bener pesan bewek aja cocok untuk cemilan dan lauk makan misalnya tuh genuk mengkono segotok masyarakat ini cocok-cocok kalau sambel ya ya itu pokoknya ya taruh dulu satu lagi komandan kayaknya enak sekali nih sambel pecel-pecel sambel kacang pawon emak buah ini bisa ini ini ya hubungi tadi di kantin Bu Dewi kantin samsat Semarang betul-betul nah amin tapi ngomong-ngomong komendan habis potes kita buk pulang nah hahaha boleh-boleh us-teh marah-marah ya kita coba karakternya tadi yang sampaikan Bapak Kapitumas karakter dari Om Dulkomit selalu tahu us-teh ya us-teh ini tapi karakternya sekarang kalau pakai seragam harus berwibawa nih sebagai seragam ya yo nih ikan zamanik kampanye aku menentuk duit wistuku montor aku remenu kampanye war-war oleh porak nih saya kira oleh motor ke kudus standar kenal pote sesuai spek saikidul ada peraturan nih motor harus sesuai spesifikasi teknis orang oleh Brom war-war-war eh aku gitu kenal pot larang-larang nih duit-duit ku dewe kera nyumbang masuk raw oleh iya jajah lu kue pakai pang tilang wenggol wani kue aduh nek moksantilang yo rawani aku yu kita harus mendukung pilkada damai di Jawa Tengah dol we kan masyarakat sing api dukung pilkada damai yang aman sejuk damai pilkada damai Jawa Tengah 2024 oh noloh iya iya aku nih karo us-teh orangnya apa-apa tapi ngomong jolali mangannya meluk kue ya apa mangan walah ujung-ujungnya kue 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 iya iya siapa meneh mau ketemu dulu re jolur ya hahaha jadi us-teh punya pesen nih buat semuanya kita masyarakat Jawa Tengah harus mendukung pemilu kada di Jawa Tengah yang aman sejuk dan damai tidak boleh menggunakan kenal pot Brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pas kampanye terutama ya yu nah kuilu harus mendukung ketertiban masyarakat kenyamanan masyarakat kan pilihan boleh beda tapi hati harus adem hati harus tujuannya sama seperti tadi Pak Kabit masyarakat ya itu untuk masyarakat nah terus ada lagi pesan nih untuk siapa untuk siapa buat siapa pilih buat Pak Kabit Pak Kabit terwani asap orang-orang buat anak muda masa kini nah buat anak muda masa kini terutama sekarang ini pemilihnya rata-rata pemuda anak muda ya ini gimana nih pesannya gimana nih ini versi UST gimana nih versi sekarang versinya UST gimana buat anak muda jaman sekarang ya kalau makan gimana sih minumnya harus air putih kok so lah iya lah koncoku bien mangane cinta terus minum air mata terima kasih wah luar biasa ini siapa Pak kemudian sangat mengenal sangat bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kepada netizen mulai dari kenal pot bro kemudian pilkada kemudian calling system yang seperti adem seperti kulkas luar biasa Rekan Polda Jawa Tengah Sobat Polisi Nejateng hari ini kita cukupkan dulu bincang-bincang dengan mereka kemudian kita akan jumpa di lain kesempatan terima kasih selamat jumpa dan aku ada sedikit juga nih Pak Kabit Tumas pesanan buat sedulurku semuanya terutama yang berkecimung dalam dunia media sosial kemudian jadi sekarang ini media sosial memang terlalu banyak sekali baik yang berkarakter dan tidak yang berkarakter tapi buat rekan-rekan semua kalau pingin membuat media sosial yang beredukasi tolong jaga keamanan kenyamanan jadi karakter-karakter yang bersifat pornografi janganlah disitu kan kadang banyak yang bersifat pornografi Bapak itu terus membangun citra masyarakat yang baik yulur ya internet wajalur terima kasih terima kasih terima kasih perhatian terima kasih terima kasih terima kasih Hai 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 Mungkin sesaat ini Wih Kita bagus ini Dijadikan Dihadikan Rake tangki cakete pak Kade berpelah lagi lorik asli Gak boleh harus sesuai spesifikasi Sampai jumpa